Banjarjo merupakan salah satu desa binaan Universitas Muhammadiyah Metro yang terjalin sejak tahun 2021. Desa Banjarjo mengalami pertumbuhan pesat industri kosan dan UMKM. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk pendatang berdampak pada peningkatan sampah. Permasalahan di atas adalah untuk mengatasi permasalahan pengolahan sampah, meningkatkan kesadaran pendidikan dan lingkungan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Banjarjo secara holistik dan berkelanjutan. Untuk itu, tim pelaksanaan bina desa menerapkan program prioritas pemberdayaan pengolahan sampah dengan teknik digitalisasi sehingga terwujud desa digital sadar sampah. Tim yang terlibat dalam program bina desa Universitas Muhammadiyah Metro adalah Rizwanto MPDSI sebagai ketua tim, didukung oleh anggota tim Universitas Muhammadiyah Metro yaitu Dr. Mufahroyen MTA, Mustika Eskom-Emkom, dan dari Universitas Nahdatul Ulama yaitu Bapak Ridho Aritonang STMPD. Kegiatan yang telah dilakukan bersama pemerintah desa, penggiat lingkungan, ibu-ibu kader PKK Banjarjo dan pemuda Banjarjo diantaranya yaitu melakukan MOA dan komitmen program desa digital sadar sampah bersama pemerintah desa, melakukan kampanye dan penyuluhan peduli terhadap sampah dari rumah tangga masing-masing, tidak mencampur sampah serta pentingnya pilih sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga, melakukan FGD penyiapan lokasi bank sampah dan lokasi PKBM bersama mitra dengan memberikan nama Bank Sampah Bumi Saiwawai dan nama PKBM Banjarjo. Pemantauan lapangan dan bekerja bersama mitra untuk menyiapkan lokasi bank sampah dan PKBM Banjarjo, melakukan FGD penguatan mitra dan inventarisasi kebutuhan pengolahan sampah rumah tangga, melaunching Bank Sampah Bumi Saiwawai dan PKBM Banjarjo, memberikan dukungan gerobak sampah pentor untuk pengangkutan sampah dari rumah nasabah, penyusunan kurikulum PKBM Banjarjo, pembuatan sistem digital pengolahan nasabah Bank Sampah dan PKBM Banjarjo, memberikan pelatihan dengan menghadirkan peneliti ahli dari Barit Pengda Brin Daerah, penyiapan berbagai mesin pengolahan sampah yang meliputi mesin cacah sampah daun, mesin penepung, dan mesin pencacah kertas, pelatihan pembuatan dekomposter saver dan supernatan, pembuatan biofond sebagai media belidaya magot untuk pengolahan sampah organik, pengolahan sampah residu menggunakan insenerator, pembuatan rumah UV sebagai pengering produk olahan sampah organik menjadi pakan ternak dan onggas. Kegiatan ini diikuti dengan antusiasme yang baik dari masyarakat, terbukti dengan peningkatan kedisiplinan dalam kehadiran dari setiap kegiatan, dari 50% kehadiran menjadi 95% kehadiran. Dalam setiap kegiatan, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah rumah tangga, dan teknik pilah pilih sampah serta membangun slogan ubah sampah menjadi rupiah. Berikut ini adalah testimoni dari warga Desa Banjarejo, dari Bank Sampah dan juga dari pemerintah Desa Banjarejo. Saya berharap program ini akan berkelanjutan, sesuai dengan harapan saya akan berkelanjutan sampai 2-3 tahun ke depan, supaya sampah yang ada di Banjarejo ini bisa kita atasi dan menjadikan sumber ekonomi tambahan bagi keluarga-keluarga masyarakat. Nama saya Asangari, dari kisah Banjarejo 38 Polos, RT05 RW2. Saya mengucapkan terima kasih kepada UM, karena di sini ada bank sampah, sampah menjadi rupiah, terima kasih. Saya sangat mendukung dengan kegiatan bank sampah ini yang diadakan di dusun kami. Sampah-sampah yang tidak berguna atau yang mubacir lah mubacir dibuang, yang dapat bermanfaat dikelola di lokasi bank sampah ini yang ada di lokasi dusun Tantil A. Dan saya juga mengharapkan supaya kegiatan bank sampah ini bisa berlanjut sampai seterusnya dan seterusnya, supaya di dusun kami ini bersih dari sampah. Itu saja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang sampah, bumi, stai wawai. Bumap sampah, jadi rupiah.